Jadi hukumnya tidak boleh Praktiknya Pak, kalau terjadi seperti itu Laporkan pemerasan, masuk Pasal pemerasan, masuk Pada kesempatan kali ini saya akan membahas Satu pertanyaan Poinnya seperti ini Jadi ada seseorang yang punya hutang Hutangnya 2 juta Nah ketika hutang, dia naruh jaminan motor PCI Nah ternyata PCI ini masih kreditan Nah kenapa kok dari penerima itu Mau menerima, ternyata pelunasannya PCI Tinggal dikit, kalau dasar langsung saja 1 tahun Kisah 6 jutaan lah 600 kali berapa Mungkin sekitar 6-7 juta ya Kemudian hutang pinjem cuma 2 juta Janjinya cuma 1 minggu Karena ada kebutuhan Ada salah satu seorang saudaranya yang sakit ya Nah Tenor jangka waktu 1 minggu Ternyata diharapkan orang ini Sembuh, ternyata tidak malah parah gitu ya Ternyata yang memberi hutang ini Itu malah lebih kejam Jadi motornya diambil Kemudian dia minta kuasa kepada Debitur BPKB yang ada di lese diambil Diambil Jadi debiturnya diajak kemana ke lese diambil Jadi kreditur ini ninjemin 2 juta Dapat motor Kemudian debiturnya diajak ke leasing Karena lewati jatuh tempu Itu diajak ke leasing BPKB-nya diambil Dikasih tambahan 1 juta Jadi Kemudian menunasih di leasing 7 jutaan Berarti kreditur keluar duit 10 juta Dapat 1 PCI Solusinya bagaimana Pak Jim Hal ini Nah hal ini Kalau saya bicara yang pertama hukumnya dulu Saya bicara hukumnya Ini tidak boleh Karena Kalau kita pinjam barang sama orang Tidak bisa serta-merta Ketika kita one prestasi Barang tersebut diambil Contoh yang paling simpel gitu ya Seseorang punya hutang sama saya gitu ya Handphone jaminannya 10 juta Atau sertifikat nilai rumahnya Tanahnya Bicara 100 juta gitu ya Dia hutang hanya 10 juta Atau 20 juta Atau bahkan 50 juta lah gitu ya Nah tidak bisa serta-merta Janji bayarnya penyelesaiannya 3 bulan Tidak bisa serta-merta Karena 3 bulan tidak bisa melunasi Rumahnya tak ambil Orang hutang punya saya Jaminan handphone 10 juta Misalkan hutangnya cuma 2 juta 5 juta Tidak bisa bayar Kita ambil Jadi milik saya Tidak boleh Nah itulah Yang dalam hukum disebut sebagai Milik beding Jadi milik beding Namanya seperti itu Jadi milik beding Nah ini tidak boleh Harusnya yang bisa Hutangnya berapa Kayak handphone tadi harga 10 juta Hutangnya cuma 5 juta Misalkan tambah bunga tambah denda Jadi 6 juta Nah handphonenya dijual dulu Laku berapa Misalkan laku 8 juta Misalkan Diserahkan untuk pembayaran Hutang 6 juta Yang 2 jutanya harus dibalikin Balikin Tidak boleh diambil Nah itulah milik beding Rumah harga 100 juta Hutang cuma 50 juta Tidak boleh tiba-tiba Kamu tidak bisa bayar Rumahnya diusir Tidak boleh Itu perbuatan melawan hukum Jadi 50 juta Tambah biaya Denda berapa Kalau diperjanjikan Tambah denda Ada denda apa enggak Tambah biaya Tambah biaya apa Misalkan Ya jelas biayanya Biaya tidak jelas Tidak bisa dimasukkan Mendasari itu Maka Harusnya Rumah yang 100 juta tadi Dijual Dilelang Untuk mendapatkan harga tertinggi Atau dijual bersama Dari 100 Harga jual cepat Misalkan laku 70 juta Atau 75 juta Hutangnya tadi berapa 50 juta Pelunasannya 55 Yang 20 juta Harus dikembalikan Tidak boleh Tiba-tiba Tidak ambil Yang 20 juta Semuanya Tidak ambil Tidak boleh Itulah milik beding Jadi Saya yakin Masalah ini akan Banyak Anda temui Di sekitar Anda Ya Jadi Hukumnya Tidak boleh Praktiknya Kalau terjadi Seperti itu Laporkan Pemerasan Masalah Pemerasan Masalah Masalah Karena itu merupakan Antitesa dari Milik beding Ya Jadi Semoga Video ini Bermanfaat Untuk Anda Kalau masih kurang jelas Tanyakan kepada KHNA Kantor Hukum Nenggala Lugoro Nanti ada cabang Di banyak Seluruh Indonesia Anda bisa konsultasi Ke cabang kita terdekat Kalau tidak Perkaranya memang Krumit Silahkan komunikasi Dengan para admin saya Nanti akan Kita gelar bersama Di Kantor Pusat Nenggala Lugoro Semoga bermanfaat Terima kasih Terima kasih